Halo teman-teman bertemu lagi di channel Sahabat Bermain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nama Aglonema berasal dari bahasa Yunani, yaitu aglos yang berarti sinar dan nema yang berarti benang. Dengan demikian, secara harfiah Aglonema berarti benang yang bersinar. Fakta ini tampak dari salah satu spesies Aglonema, yakni Aglonema kostatum, yang memiliki tulang daun berwarna putih cerah membelah kehijauan permukaan daun. Sehingga tampak menyerupai benang yang bersinar. Menurut asal-usulnya Aglonema berasal dari benua Asia, seperti Malaysia, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Papua Nugini, Filipina, dan Indonesia. Di Eferenbacia, Anturium, Pylodendron, dan Spatifilum ini hidup di hutan-hutan yang teduh dengan tingkat intensitas sinar matahari rendah. Sosoknya tidak terlalu tinggi. Hanya puluhan sentimeter. Yang menarik adalah daun bulat lonjong mirip gunungan wayang. Kesenian tradisional Jawa muncul menutupi batang sehingga penampilannya tampak kompak. Apalagi warna dan corak daunnya sangat memikat. Beberapa Aglonema spesies yaitu Aglonema rotundum yang ditemukan di Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam bagian selatan ini memiliki keistimewaan. Tanaman yang disebut daun seroja ini berdaun merah. Jenis inilah cikal bakal munculnya Aglonema hibrid berdaun merah. Salah satunya, Pride of Sumatera yang merupakan buah persilangan Gregory Garnady Hambali, penyilang tanaman hias yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Hadirnya Aglonema, ciptaan Greg pada tahun 1985 sekaligus menepis anggapan kalau tanaman ini berdaun hijau. Sebab, julukan Aglonema adalah Chinese Evergreen yang memang mencitrakan tanaman hias berdaun hijau. Di Indonesia tanaman ini disebut Sri Rejeki, yang berarti tanaman pembawa keberuntungan. Di Thailand, Aglonema dikenal sebagai Siamese Rainbog, yang artinya pelangi dari Thailand. Terlepas dari mitos tersebut, tanaman ini memang indah dan sedap dipandang mata sehingga menarik digunakan sebagai penghias taman. Secara morfologi, tanaman Aglonema terdiri atas beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. 1. Akar Aglonema Aglonema termasuk tanaman monokotil. Akar Aglonema adalah akar serabut atau disebut juga wild root, akar liar, karena semua akar rumbu dari pangkal batang dan berbentuk serabut. Akar yang sehat berwarna putih dan tampak berisi gemuk, sedangkan akar yang sakit berwarna coklat. 2. Batang Aglonema Batang Aglonema termasuk batang basah herbaceous, bersifat lunak dan berair. Ukuran batang sangat pendek dan tertutup oleh daun yang tersusun rapat satu sama lain sehingga merupakan suatu roset. Warna batang umumnya putih, hijau muda, atau merah muda. 3. Daun Aglonema Bentuk daun Aglonema sangat bervariasi. Bulat telur, ovalus, lonjong, oblongus, dan bahkan bentuk delta, deltoideus. Permukaan daun licin dan tidak berbulu, serta tepi tidak bergerigi. Bentuk ujung daun pun bervariasi. Runcing, acutus, meruncing, acuminatus, tumpul, obtusus, dan membulat, rotundalus. Daun tersusun berselang-seling atau saling berhadapan dengan tangkai memeluk batang tanama. Daun Aglonema relatif tipis dan memiliki tekstur yang kaku. Umumnya daun Aglonema berwarna hijau bercorak atau bertotol-totol dengan gradasinya. Hanya satu Aglonema dengan daun berwarna merah. Sehingga sering disebut Red Aglonema, yaitu Aglonema rotundum yang kebetulan asli Sumatera. Aglonema rotundum sering dijadikan induk untuk menghasilkan turunan atau bibrida berwarna merah yang kini sedang populer. 4. Bunga Aglonema Bunga Aglonema sangat sederhana, termasuk bunga majemuk tak terbatas, dan tergolong bunga tongkil sepadiks. Bunga berbentuk bulir, tumbuh di ketiak daun. Sebagaimana golongan arace lainnya, bunga Aglonema tertutup oleh seludang bunga sepata, yang berfungsi untuk menarik serangga, serta merupakan perangkap bagi serangga yang mengunjungi bunga ini. Pada tongkil, bunga jantan terletak di bagian atas, sedangkan bunga betina di bagian bawah. Di antara kedua jenis bunga itu sering sekali terdapat bunga-bunga yang mandul. Bunga-bunga yang mandul ini secara kasat mata dapat dilihat dari warnanya yang putih dengan seludang putih kehijau-hijauan. Bunga jantan yang sudah masak akan terdapat serbuk sarinya yang juga berwarna putih. 5. Buah dan biji Aglonema Penyerbukan yang berhasil ditandai dengan bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah yang berada di pangkal bunga. Buah berbentuk bulat lonjong. Mula-mula buah berwarna hijau kekuningan, lalu berubah menjadi merah sebagai tanda sudah matang. Proses pemasakan buah sekitar 6 bulan. Buah yang sudah matang dipetik, lalu diambil biji-bijinya. Terima kasih.